Hai apa kalau sarjana itu di pendet permanen oleh Google oleh YouTube maksud saya Halo guys bertemu lagi dengan saya Arjun di awal kali ini saya penasaran dengan satu channel yang bernama channel sarjana karena tadi ada kawan saya yang bilang kalau channel sarjana itu dipenet atau dihapus akun oleh YouTube jadi sekarang saya penasaran saya mau langsung cek di YouTube simak baik-baik ya Oke guys kita langsung aja cek di aplikasi YouTube Apakah channel sarjana itu benar-benar dibanet atau dihapus saya betul-betul penasaran karena itu adalah sebuah channel yang terkenal Wow setelah saya ketikan calon sarjana di sini saya cari dan yang keluar lihat calon sarjana dihapus Oh semua channel rata-rata saya menjelaskan di sini kalau channel sarjana itu sudah dipenet tapi saya masih penasaran cek yang asli di sini masih ada tulisan calon sarjana yaitu subscriber 2,5 juta guys padahal calon sarjana yang asli itu subscribernya sekitar 13jutaan Oke kita buka Hai calon sarjana kita buka kita lihat video tidak ada video guys tidak ada video kalian lihat baik-baik terbaca tidak ada video di channel ini kembali lagi kita lihat di calon sarjana ini ada calon profesor Apakah dia pindah ke sini terlihat video Hai tidak ada tidak ada video Hai mana dimana dan kemana channel sarjana yang asli Hai apakah betul-betul di Bennett Hai dari sekian banyak channel ada jalan saja macam-macam channel masih keluarga calon sarjana semua ini guys calon profesor calon ilmuwan calon atlet coba kita lihat di calon atlet Hai di sini jelas masih ada videonya tapi ini bukan calon sarjana Hai tertulis di calon atlet ada 177 video calon sarjana tidak ada terus kemana dan kemudian apa penyebab calon sarjana dipenet saya rasa ini penyebabnya karena video re-upload atau plagiat dari video-video channel orang lain yang disatukan jadi satu dan diplagiat oleh calon sarjana Hai mungkin seperti itu case ternyata tidak ada Oke guys ternyata setelah kita cek di aplikasi YouTube calon sarjana memang tidak ada disitu ada tulisan calon sarjana tapi subscribernya itu sangat-sangat sedikit cuma 2,5 juta padahal yang asli calon sarjana ada tau 13 juta 13 juta lenyap guys kira-kira berapa itu dapat duit hampir sekitar 7 7,5 miliar Wow sayang betul Hai mungkin dari youtuber-youtuber yang videonya diplagiat oleh calon sarjana banyak yang melaporkan Hai jadi masih beruntung bagi kita-kira yang memiliki konten original walaupun konten itu biasa saja Ori tidak plagiat atau tidak re-upload punya orang lain Oh ya disayangkan sekali Hai tapi saya masih penasaran saya akan cari tahu kenapa calon sarjana itu di bandlet permanen oleh Google oleh YouTube maksud saya ini menghilangkan rasa perasaan saya tadi karena kawan saya tadi cerita jadi langsung saya cek ternyata benar Oke guys sampai disini video kali ini jangan lupa like subscribe dan komentar di bawah channel ini kalau kalian suka share juga salam sukses support terus hari channel yang hanya membuat video ala kadarnya original milik sendiri dan bukan re-upload punya orang lain Oke salam sukses thank you for watching ya